Apa yang disiapkan oleh seorang muslim atau muslimah untuk menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan? Maka jawabnya adalah, hendaknya kita sebagai seorang muslim atau muslimah bersungguh-sungguh, yaitu mempersiapkan diri kita dengan apa? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang telah ada. Artinya apa? Yang kurang-kurang segera dilengkapi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tidak perlu kita mempersiapkan dengan hal-hal yang baru. Tidak perlu kita mengadang-adang ibadah-ibadah pengkhususan untuk Ramadan. Misalnya, latihan puasa sebelum masuk Ramadan. Tidak ada. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah adil, Kata Nabi SAW, jangan mengawali Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Kecuali kalau memang terbiasa puasa sunnah, silakan diteruskan. Jadi orang yang tidak pernah puasa seneng kemis, tidak pernah puasa daud, tidak pernah puasa tiga hari dalam setiap bulan. Ketika menjelang Ramadan, tidak usah persiapan dengan puasa sehari atau dua hari. Biarlah masuk dalam Ramadan dalam kondisi berpuasa wajib, sehingga dia merasakan betul-betul nikmatnya puasa. Dengan lapar dan dahaga, kemudian dia berbuka luar biasa nikmatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, Orang kuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Antu bahagia ketika berbuka, ya luar biasa. Walaupun hanya sekedar minum air. Kemudian yang selanjutnya yang dianjurkan adalah, Memperbanyak istighfar dan memperbarui taubatnya. Agar amalan kita selama Ramadan diterima oleh Allah SWT. Bukankah Nabi SAW beristighfar setiap hari paling minimal 100 kali. Artinya apa? Istighfar tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan taubatan nasuhah. Kemudian terus berdoa, terus berdoa menjelang Ramadan. Agar apa? Agar tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang banyak sekali kemuliaan dan keutamaannya. Satu, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dua, bulan Ramadan adalah bulan Sadaqah. Rasulullah memperbanyak setekah dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Rasulullah memperbanyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan, yaitu syaitan-syaitan dibelenggu. Sehingga amal kebaikan lebih ringan. Kemudian bulan Ramadan, pintu neraka ditutup. Bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar. Kemudian Allah memanggil-manggil, Allah mengatakan, atau Allah menyeru, Wahai orang-orang yang ingin kebaikan, datanglah. Dan wahai orang-orang yang ingin keburukan, maka berhentilah. Kemudian yang berikutnya, Di dalam bulan Ramadan, bahkan setiap malam itu Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Dan juga dalam bulan Ramadan, itu ada satu malam, termasuk yang terakhir-akhir. Yaitu di dalamnya ada satu malam, yang mana ibadah yang dilakukan dalam satu malam itu lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan. Yang dikenal dengan istilah malam, Laylatul Qadr. Lalu kemudian dalam Ramadan, juga disebutkan oleh para ulama bahwa, Ramadan adalah bulan doa itu mustajab. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Walikuli abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba pada bulan Ramadan itu memiliki doa yang pasti diajabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.